Di Lima Besar ini masing-masing komik punya gayanya sendiri. Akbar juga tadi udah disinggung gayanya khas. Komik yang satu ini yang akan tampil berikut ini kita lihat gayanya seperti apa? Yang pasti dia sudah punya kekhasan tersendiri dari sisi materi. Penampilan juga khas banget dari sisi rambut aja beda. Tepuk tangan untuk Ernest! Oke karena hari ini serba makeover gue pengen tau nih kan disini tempat totok wajah ya. Bisa gak dari wajah gue ini terutama mata gue. Gue pengen minta mata gue dibikin blow. Kita lihat apakah bisa mata gue dibikin blow ya. Supaya lebih melotot, lebih aware dan lebih terjaga menghadapi performans minggu ini. Gue akan tampil sebaik-baiknya. Nah gue akan ninta dia ngebloin mata gue dulu ya. Oh maaf ya gak bisa ini mas untuk panggilnya matanya. Masa gak bisa sih mas. Oke mas ya. Bisain lagi lah. Mas cobain dulu mas. Jadi udah gue blok gak bisa. Gagal ya gue mau memblokin mata gagal ternyata. Aduh ini banyak anak muda malam hari ini dan gue prihatin sama anak muda sekarang. Karena anak muda sekarang ini sedang dihinggapi oleh sebuah penyakit yang sangat menyebar luas. Dan berbahaya untuk masa depan Indonesia namanya adalah penyakit galau. Ini berbahaya sekali teman-teman ya. Sekarang di luar sana banyak jomblo gadungan. Tahu jomblo gadungan? Jomblo yang galau tiap mendung dan hujan. Jadi ya. Ini kan udah menjelang musim hujan ya. Asal hujan. Koci pintu kamar. Puter lagu kenangan. Iya kan? Liatin foto mantan. Ngapain? Terus galau gitu kan. Galau gitu. Gak produktif teman-teman. Ayo mari kita tinggalkan kebiasaan galau ya. Karena galau itu tidak baik untuk masa depan Indonesia. Lo liat di Twitter. Orang tuh dikit-dikit galau. Dikit-dikit galau. Gue pernah baca. Aduh galau nih. Pacar gue udah 2 hari gak ada kabar. Telepon polisi gila 2 hari gak ada kabar. Kemane pacar lo? Jangan galau. Gila apa? 2 hari gak ada kabar ngeri men. Udah gila. Malah galau. Terus nih yang paling sering nih. Cewek-cewek nih. Banyak nih disini gue yakin nih. Kalo malem minggu ya. Nih pasti lo pernah baca di Twitter begini. Gitu kan depannya. Depannya gitu biasanya. Mendramatisir ya kan. Malem minggu. Udah mandi. Udah wangi. Tapi gak ada yang ngapelin. Iya kan? Gue mau tanya sama cewek-cewek. Emang kalo gak ada yang ngapelin lo gak usah mandi gitu. Mandi-mandi aja udah. Jorok banget jadi perempuan. Mandi harus diapelin dulu. Aduh. Terus SMS juga. Parno gitu. Aduh. SMS gue ke pacar. Belum dibalas-balas gitu kan. Jangan terlalu paranoid lah. Bisa jadi dia pulsanya abis ya kan. Atau baterainya lagi lowbat. Atau dia lagi emas lingkuhannya. Gak usah terlalu dipikirin. Gak usah terlalu dipikirin gitu. Santai aja sabar. Bicara SMS juga nih. Gue sebenernya mendukung SMS Komodo ya. Gue sangat mendukung. Karena kalo SMS Komodo di stop ini jomblo-jomblo mau SMS-in siapa lagi coba ah. Siapa lagi yang mau di SMS-in? Pacar gak punya. Komodo aja lah gue SMS. Ini ya kalo kuliah ya temen-temen banyak yang kuliah disini. Gue mau mengusulkan nih supaya Indonesia ke Dignast punya jurusan galau ya di kampus. Mungkin fakultas psikologi kali ya. Jurusan galau itu penting men. Jadi kita bisa mengatasi rasa galau. Mata kuliahnya itu dasar-dasar move on. Ya penting ya. Penting ya. Pengantar ilmu ngeceng. Jadi lu bisa gimana caranya lu bisa cari pacar baru gitu kan. Terus udah gitu kalo lu bikin skripsi. Fenomena status Facebook dan dampaknya terhadap kebiasaan galau remaja. Gitu bikin. Ini penting soalnya Indonesia jadi kayak gini terus bahaya. Terus nanti dia udah lulus dapet gelar selau. Sarjana galau. Selau. Asik ya. Ernest Prakasa Selau. Wee. Wallace Jack Selau ya kan. Keren. Tapi gue khawatir gitu. Soalnya Indonesia ini harusnya tidak seperti ini ya. Karena gini loh. Ntar kalo lu udah kerja. Lu bayangin lu kerja. Misalnya lu kerja jadi. Penjaga warnet misalnya ya. Lu jagain warnet. Terus ada. Mas yang kosong komputer nomor berapa. Terus lu dengan muka sedih gitu kan. Di warnetnya diputar lagu tangga yang utuh gitu kan. Komputer yang kosong nomor dua mbak. Hati aku juga udah dua tahun kosong. Apa sih. Sambung-sambungin aja. Terus lu usaha fotokopi gitu kan. Mas. Ini kok fotokopinya gak jelas ya. Iya mbak. Statusnya juga gak jelas digantung terus. Apa yang maunya coba. Terus galau gitu kan. Ini bahaya nih buat generasi muda Indonesia. Ini gue sangat-sangat khawatir. Gue pengen mengusulkan ada rehabilitasi ya. Panti rehabilitasi orang galau ya. Harus itu. Jadi nanti disana kegiatannya yang ceria-ceria gitu kan. Dan sebelum lu boleh lulus dari situ. Lu harus menghadapi ujian yang paling berat. Yaitu bertatap muka dengan mantan. Hei. Kalo muka lu masih. Gak lulus. Ya. Kalo udah bisa tenang. Gak kabar. Iya. Langsung lulus ya kan. Nanti di pantai rehabilitasi ini juga diajarin nih teman-teman ya. Supaya bisa. Dapet pasangan ya. Yang cakep. Yang cakep pasangan sama yang. Cakep. Yang jelek pasangan sama yang. Jelek. Yang ngondek pasangan sama yang. Enggak. Yang ngondek dipasangin sama Pak Ustadz. Diceramahin biar tobat. Saya harus berakasnya. Terima kasih. Ernest. Tenang tuh seperti lo. Lo tau ngebawainnya gimana. Lo tau kapan suara lo. Apa? Menemperjelas. Ketika suara terjelas semuanya. Semuanya tenang. Dan entah kenapa semua audiens ini terhipnotis sama lo. Keren. Hari ini lo mengalahkan Rian. Lo mencuri hati gue men. Iya. Bukan main yang namanya Ernest ya. Oke. Dan ada satu kelebihannya Ernest adalah bahwa kamu kelihatannya dari semua komik yang paling gaul. Jadi paling bisa membaca apa-apa bahan-bahan yang dari pergaulan. Dan itu sebuah apa ya. Sebuah apa ya. Sebuah kelebihan juga. Karena bisa kemudian mengaktualisasikan dalam bentuk stand up komedi. Untuk hal-hal yang betul-betul up to date. Kan hebat sekali. Dan satu hal lagi kelebihan. Ernest. Rileksnya bukan main. Tenang sekali. Kompor gas Nas. Terima kasih membuat kami menderita semua ya. Semakin sulit kita menilai kalian ya. Kalau di episode-episode sebelumnya yang paling gemar menertawakan diri sendiri itu kan kamu. Mosidik mengolok-olok kegembukannya. Ini malam justru Rian yang mengolok-olok dirinya. Dan kalian berdua Ernest dan Mosidik tampil dengan tema yang hampir sama yaitu dunia pergaulan. Dunia media sosial yang betul-betul kalian kenali, kalian akrabi. Dan kamu tuh sangat pintar. Bagaimana kamu merelasikan perkara kecil. Kamu kontekskan dengan dunia pendidikan, dengan media sosial. Hanya dari satu problem galau saja. Menjadi satu masalah yang begitu unik dan menarik. Itu membuktikan bahwa kamu memang luar biasa. Oke teman-teman sekali lagi Duk Ernest.